Di kelas 8, ketemu lagi dengan Pak Abe dalam PZC secara virtual. Kali ini Bapak memilih topik adalah tentang pesawat sederhana jenis katrol atau palet. Ada tiga tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menentukan cara kerja katrol melalui pengamatan dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis katrol melalui gambar dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan soal-soal katrol menggunakan rumus dengan benar. Katrol atau palet. Apa sih katrol atau palet itu? Coba amati gambar ini. Ini ada katrol, ada rantainya. Talinya itu ya. Jadi katrol itu adalah sebuah roda yang sekilinnya diberi tali. Di sini rantai ya. Dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bagaimana cara kerja katrol atau palet? Coba amati gambar ini. Cara kerjanya, coba perhatikan. Ini ada bebannya. Beban atau benda yang mau diangkat. Di sini ada tali. Ini tali. Ini ada gaya. Jadi, di sini katrolnya. Terus nanti, di sini ada penumpu ya. Penumpu. Letak penumpu itu nanti bervariasi. Tergantung jenis katrolnya. Jadi, ketika Gaya Tali yang sebelah kanat ditarik ke bawah Ini panahnya. Maka beban akan naik ke atas. Diharapkan ada keuntungan yang akan diperoleh. Artinya, beban berat bisa menjadi lebih ringan. Nanti tergantung jenis katrolnya ya. Seperti itu cara kerjanya. Jenis katrol atau pale. Ada yang disebut katrol tetap. Fixed pale. Seperti ini dia gambarnya. Adalah katrol yang porosnya dipasang pada satu tempat yang tetap. Sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Konton mekanisnya. KM-nya itu 1. Artinya apa? Berarti, besar gaya yang kita gunakan sama dengan berak benda. Nah, menjadi pertanyaan. Kalau itu tidak untung mengubah. Masa beratnya sama dengan gaya yang diberikan. Di sini diharapkan keuntungan itu adalah keuntungan mengubah arah. Sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Karena ketika kita menarik beban, kita dibantu oleh berat badan kita yang menarik. Jadi, kalau kita mati dari gambar ini. Ini ditarik ke bawah dengan gaya. Ini naik ke atas. Maka nanti kita dibantu berat badan kita. Kenapa keuntungan mekanisnya 1? Kan ini namanya titik tumpu. Ini lengan gaya LF. Di sini, lengan beban ya. Nah, jadi nanti keuntungan mekanis itu nanti sama dengan lengan gaya dibagi lengan beban. Berarti kan ini semuanya jari-jarinya ya. Jari-jari. Sehingga jari-jarinya KM sama dengan ini jari-jari. Ini kan pusatnya sebenarnya. Ini jari-jari. Berarti KMnya 1. Nah, dari situ dia ya. Tapi keuntungan mubah arah ya. Oke. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini. Untuk menarik ke atas sebuah ember yang penuh risi air di dalam sumut digunakan katerol tetap berjari-jari 20 cm. Jika gaya tarik 60 niton tentukan berat ember dan isinya. Berarti ini katerol tetap ya. Katerol tetap berarti keuntungan mekanisnya dari berapa? 1. Berarti artinya gaya sama dengan berat bendah. Nah, di sini gaya tarik yang digunakan itu adalah 60 niton. Maka berat bendahnya sama dengan 60 niton. Oke, gampang ya. Jadi sama dengan gaya-nya. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Jika masa bendah 8 kg, gravitasi 10 tentukan besar gaya tarik. Berarti berat bebannya harus kita cari dulu. Berat beban itu masa kali gravitasi ya. Masanya 8. Gravitasi 10. Maka berat bedan yang diangkat adalah 80 niton. Nah, keuntungan mekanisnya ini kan katerol tetap. 1. Katerol tetap ya. Maka gaya yang digunakan sama dengan berat bendah. Yaitu 80 niton ya. Iya, jadi keuntungan arah di sini ya. Seperti itu contoh 1 dan 2. Gampang ya. Kita lihat konsep yang kedua yaitu katerol bergerak atau moveable valley. Katerol yang porusnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap. Sehingga katerol dapat bertindah atau bergerak bebas sa digunakan. Jadi, artinya di sini keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2. Berarti gaya yang digunakan setengah dari berat bendah. Jadi kalau berat bendah itu 50 berarti gaya nya 25 niton aja. F itu gaya. W beban M kali G ya. Kenapa bisa keuntungan mekanisnya sama dengan 2? Coba kita mati. Di sini kan dia penumpunya di mana dia? Di sini. Bukan di sini. Ini kan bebannya. Berarti dari sini, ini kan dia dari sini kemari. Itu lengan beban. Nah, ini gaya. Maka dari sini ini penumpu. Penumpu. Nah, dari sini kemari itu lengan kuasa. Maka nanti keuntungan mekanisnya berapa ini? Tadi apa lohnya? Lengan kuasa. LK atau LF sama ya. Lengan beban. LK nya. LK itu kan 2 diameternya ya. Diameter. Diameter dari jari-jari yang kalian berarti sama dengan 2 kali jari-jari. Sementara lengan beban itu ya jari-jari R. Berarti ini nanti LK ya 2 diameter berarti 2 kali jari-jari. Lengan beban jari-jari. Berarti coret. Berarti keuntungan mekanisnya sama dengan 2 kan. Nah, dari situ dia ya. Bisa ya? Oke. Kita terapkan dulu dia dalam soalnya ya. Itu yang penting. Coba kita lihat contoh soalnya. Contoh yang ketiga. Untuk menaikkan rendah ke atas gedung. Digunakan katerol bergerak. Jika masa benda 20 kg. Dan gravitasi 10. Tentukan gaya tarik yang diperlukan. Berarti sini kita lihat apa? Masa 20 kg. 20 kg ya. Gravitasi 10 meter persepun kuadrat. Hitung dulu bergerak benda yang mulia angkat. Berarti masa kali gravitasi. Masanya 20 kali 10. 200 newton ya. Ini katerol bergerak ya. Berarti keuntungan mekanisnya 2. Artinya apa? Gaya yang kita gunakan. Kita gunakan dia setengah dari berat bendanya. Berarti gaya setengah dikali 200. Berarti gayanya hanya 100 newton. Berarti buban 200 hanya diangkat dengan. Ditarik dengan gaya 100 newton. Untung ya. Bagaimana kalau dia katerolnya banyak? Tentu mungkin lebih sedikit gayanya ya. Kita lihat contoh yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Jika masa benda 10 kg. Gravitasi 10. Tentukan besar gaya tarik. Sama ya. Hitung dulu berat bebannya. M kali G ya. Masanya di sini ini. 10 kg ya. Gravitasi 10. Sama ya. Berarti 100 newton. Berarti ini katerol tetap ya. Eh katerol bergerak ya. Katerol bergerak berarti keuntungan mekanisnya berapa? 2. Artinya apa? Gaya itu setengah dari berat bendanya. Setengah dari berapa? 100. Berarti berapa ini? 100 bagi 2, 50 newton. Makin kecil kan? Itu katerol bebas. Yang ketiga. Jenis ketiga itu katerol ganda. Sering disebut katerol majemuk atau sistem katerol. Atau kadang-kadang namanya takal. Seperti ini dia. Jadi, perpaduan antara katerol tetap biasanya dan katerol bergerak. Jadi, minimal ada katerol tetap dan katerol bergerak. Beban diletakkan di poros katerol bergerak. Nah, jadi nanti tidak jawaban di katerol bergerak. Katerol bergerak tempat mereka jawabannya dihubungkan dengan katerol bergerak lainnya. Barulah di ujungnya dihubungkan dengan katerol tetap. Pada prinsipnya menentukan keuntungan mekanisnya ini. Jumlah tali yang digunakan. Jadi, ini prinsipnya jumlah tali yang digunakan untuk menyangga beban atau kadang-kadang banyak katerol yang digunakan. Jadi, kalau kita lihat di sini tadi, kan dikatakan, ini beban diletakkan di poros katerol bergerak. Ini bebannya. Ini poros bergerak ya. Ini katerol bergerak ya. Bergerak. Jadi, bebannya itu, itu diletakkan pada poros. Ini porosnya katerol bergerak. Terus, nanti di ujungnya dihubungkan ini dengan katerol tetap. Ini katerol tetap. Katerol tetap. Baru ditarik dengan tali. Oke. Jadi, tergantung tali yang menyangga. Kalau di sini, misalnya tali yang menyangga ada berapa? Satu. Dua. Ini tidak ikut. Berarti, ada dua. Berarti kontrol mekanisnya ini berapa ini? Dua. Jumlah tali yang menyangga itu, dua ya. Atau katerolnya, satu, dua ya. Seperti itu ya. Coba kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama. Perhatikan gambar. Nah. Ini sistem katerol. Karena katerolnya, ada katerol tetap. Ini tetap ya. Ditarik oleh orang. Ini katerol bergerak. Nah. Tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban sebesar 120 ton. Beban itu berarti berat benda ya. 120 ton. Berarti kita tentukan dulu keuntungan mekanisnya ya. Berapa keuntungan mekanisnya? Berdasarkan jumlah tali yang menahan beban. Beban ini. Ini. Ada satu. Ada dua kan. Ya ini tidak ikut. Nah ini. Satu, dua. Menahan beban kan ini? Berarti keuntungan mekanisnya dua. Atau katerolnya? Satu, dua kan? Berarti apa tadi keuntungan mekanis? Sebenarnya rumusnya keuntungan mekanis itu bisa nanti berat benda dibagi gaya. Atau keuntungan mekanis sama dengan lengan kuasa berbagi lengan buban. Ini dia nanti rumusnya. Ini kan udah dibelajari. Nanti kita belajari di konsep tuas. Oke. Berarti ini berat benda W dibagi kuasa atau gaya. Sama dengan dua. Kan yang mau dihitung gayanya. Berapa gaya yang ini tadi ya. Berarti nanti kalau ini nanti F berarti menjadi ini setengah. Nah ini dua dibawah ini. Setengah kali W. Berarti F setengah. Berapa berat benda nya? 120 ya. Berarti 120 bagi 2. 12 bagi 2, 6 ya. 6. Berarti 60 N. Terasa lebih ringan ya. Oke. Seperti ini contoh yang nomor 5. Contoh yang nomor 6. Perhatikan gambar. Jika masa benda 24 kg. Gravitasi 10. Tentukan besar gaya tarik. Tentukan dulu berapa benda yang mau dianggak ya. M kali. Masanya 24. Kali 10. Berarti 240 N ya. Nah langkah sebelumnya. KM nya berapa? Nah kalau kita lihat ini. KM nya. Berapa banyak tali yang menahan beban? Berapa banyak kan ini? Ada ini. 1. 2. 3. 4. Ini gak ikut. Atau kartonnya berapa? 1. 2. 3. 4 ya kan. Berarti kontrol mekanisnya. Ada. 4. Ada 4 ya. Nah ini tahu-tahu yang nomornya. W. Buat. F. Ini akan sama dengan 4. Yang ditanya berapa gaya nya kan? Gaya tarik ini. Berarti. F sama dengan. 1 per 4 dari berat benda. Berarti F sama dengan 1 per 4 kali 240. 24 bagi 4. 6 ya. Berarti gaya atau kuasa. 60 N. Berarti dengan gaya 60 N. Udah bisa mengangkat beban. 240 N. Nah. Kalau misalnya kartonnya ada 1000. Berarti untuk mekanisnya bisa aja 1000 kan? Bebannya 240. Ya berarti. Dia seber 1000 dibagi. Dikali 240. 240 bagi 1000. 0,24 N. 0,24 N itu sangat kecil. Nah. Itu makanya. Sising kartrol takal itu sering digunakan. Pada alat-alat berat. Contohnya crane. Nah. Ini kan. Di teman-teman crane itu mengangkat. Beban-beban yang berat. Contoh. Jembatan. Jembatan itu kan. Itu bukan dicor itu. Tapi itu bentuk jadi. Dan itu harus diangkat. Pakai crane. Menggunakan. Kartrol ya. Oke. Mungkin seperti ini. Materi tentang kartrol. Nanti ada soal-soal latihannya. Kalian kerjakan. Kalian bahas-bahas lagi. Kalian ulang-ulang video ini. Semoga. Ini bermanfaat. Tetap semangat. Selamat siang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Am rien. selamat menikmati